Shalom saudara saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang kembali di channel Iman Kristiani Video percayalah kepada Injil ini secara total terdiri dari 47 video yang terdiri dari bagian 1 hingga 47 dan akan di-upload secara bertahap Bagi saudara saudari yang baru pertama kali mengunjungi channel ini pastikan saudara saudari menyimak videonya secara lengkap bagian per bagian agar saudara saudari dapat memahami secara utuh kebenaran firman Tuhan yang membawa keselamatan bagi setiap orang yang mengimaninya Percayalah kepada Injil bagian 16 jangan tertipu dan jangan sesat Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya sebab barang siapa menabur dengan dagingnya ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya tetapi barang siapa menabur dalam roh ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu Janganlah Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Janganlah sesat orang cabul penyembah berhala orang berzina banci orang pemburit pencuri orang kikir pemabuk pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah Anak-anakku Janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar Sama seperti Kristus adalah benar Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis sebab iblis berbuat dosa dari mulanya Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu Manusia mungkin bisa sangat pintar Dan terkadang manusia berpikir Bisa mengelabui Allah Dan mempermainkan Allah Dalam kecongkakannya Manusia dapat menentang Allah Dan melakukan berbagai perbuatan yang dibenci Allah Manusia merasa dia berhak menentukan Apa yang perlu dia kerjakan Dalam mengisi kehidupannya Dengan dalih kebebasan Manusia ini sedang terbelenggu Dalam kecongkakannya Yang sebenarnya adalah kebodohan di mata Allah Dalam skenario yang lebih halus Ada manusia yang mencoba mempermainkan Allah Dengan melakukan berbagai perbuatan yang dibenci Allah Lalu berpikir Suatu saat nanti dia akan berhenti Dan Allah akan dapat dibujuk dengan pertobatannya Benar Bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar Sehingga tidak dapat disucikan oleh darah Kristus Namun Allah bukanlah Allah yang dapat dipermainkan Dengan skenario kita Yang berpikir untuk bersenang-senang dahulu Dengan keberdosaan kita Lalu nanti kita dapat diampuni dengan bertobat Kita tidak dapat menabur dalam daging Lalu menuai hidup kekal dari roh Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Orang yang menyadari keberdosaannya Dan bertobat di hadapan Allah Tidak akan kembali menerjunkan dirinya kembali Kedalam kubangan dosa Sembari berpikir Kotoran itu dapat dibilas kembali oleh darah Kristus Keselamatan tidak kita peroleh Melalui perbuatan baik Betul Karena sebaik apapun perbuatan kita Kita adalah orang yang berhutang di hadapan Allah Kita adalah orang-orang terkutu Dalam keberdosaan kita Tidak ada manusia yang begitu suci Yang hidupnya tanpa dosa Selain Kristus Oleh karena itu Sangat jelas Bahwa semua manusia Akan menanggung maut Sebagai upah atas dosa Keselamatan hanya kita peroleh melalui iman Yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan Namun kita juga harus sadar sepenuhnya Akan paradoks ini Iman yang sejati Bukanlah iman yang mati Iman yang sejati Tidak membiarkan kita kembali berkubang dalam dosa Roh kudus yang menjelikan mata rohani kita Untuk percaya kepada Kristus Juga akan memimpin kita Masuk ke dalam hidup yang baru Roh kudus akan memangkas kedagingan kita Supaya semak-semak duri itu Tidak menghalangi buah roh Dihasilkan dalam hidup kita Benih dari buah roh ini Harus senantiasa kita tabur Bukan untuk memperoleh keselamatan Tetapi justru karena kita sudah memperoleh keselamatan Dan kita sudah dilahir barukan Di dalam roh Maka kita dimampukan untuk menjalani kehidupan baru kita Yang bukan lagi di dalam daging yang memimpin kita Kedalam kebinasaan Melainkan di dalam roh Yang memimpin kita Kepada hidup yang kekal Yang akan kita tuai dari roh itu Oleh karena itu Hidup yang baru ini harus kita jalani dengan giat Sekali lagi Bukan supaya kita diselamatkan Tetapi roh akan memampukan kita untuk bertahan Supaya tidak menjadi lemah Dan kembali kepada kedagingan kita Roh yang sama Roh yang sama Juga akan memampukan kita Supaya kita tidak jemuh-jemuh berbuat baik Jikalau kita saling mengasihi Kita akan dapat menjadi saksi Kristus Karena itulah yang menjadi tanda Bahwa kita adalah murid-murid Kristus Namun kasih itu tidak boleh hanya terbatas pada sesama kawan-kawan seiman Kasih itu harus dinyatakan kepada semua orang Orang Kristiani yang menyadari bahwa di dalam dirinya ada benih ilahi Akan senantiasa hidup dalam kasih Karena Bapak adalah kasih Oleh sebab itu Orang yang lahir dari Bapak Pasti mewarisi sifat-sifat Bapaknya Seperti ada tertulis Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Kemudian ia akan menjadikan kasih sebagai gaya hidup sehari-hari Kasih yang bukan sekedar kata-kata Melainkan dimulai dari hati Yang menyadari Bahwa kita mengasihi Karena Bapak lebih dahulu mengasihi kita Lalu diteruskan dengan mengekspresikan kasih itu Dalam tindakan nyata Sehingga keberadaannya menjadi berkat bagi dunia ini Semoga kita dimampukan untuk selalu berbuat kasih Dimanapun kita berada Dan kepada semua orang yang kita jumpai Tanpa membeda-bedakan Sama seperti Allah yang telah mengasihi kita Tanpa syarat Amin Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya